Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman nah ini yang kemarin nanyain buah everestnya jadi apa enggak ini jadi ya teman temannya ini dia everestnya sisa 2 dompol nih tadinya 8 ini buah bonus bonusan ya gak bilang disengaja juga karena dia di longspur pada di atas atas ini kalau orang bilang jago buahin anggur tuh ya ya memang buah pemangkasan dari source pur ya atau medium untuk tanaman untuk varian-varian yang biasa ini kan varian biasanya si everest ini bukan varian yang termasuk susah kalau varian susah kayak mungkin menerob ya menerob ini umur 1 tahun ya dulu saya kira rasanya gak enak karena katanya buahnya bulet ini 1 tahun setelah makan anggur everestnya teman ternyata enak masih kecil karena memang rustoknya jelek dulu ya rustoknya jelek tuh liat nah ini sakit dulu rustoknya baru di tanah rustoknya saya bela tuh ini ya jadi pikirnya saya dulu tuh everest itu jelek ya gak enak dimakan karena buahnya gak istimewa bukan apa bulet bagi kita pemula kalau anggur bulet itu kayak ada daya tariknya gitu biasa aja kayak di pasar gitu kan ternyata setelah makan anggurnya temen ya kayak gini dia punya ya udah merah kayak gini baru rasa kalau ternyata everest itu unik ya beda sama red globe yang di pasar buahnya tuh gede ya ini buahnya gede ya ini kemarin diameternya itu 2,4 cm ya 2,4 cm yang paling gede ini karena 1 tersier ini ini 1 tersier ini ada 3 dompol nih 1 2, 3 ini gede banget kemarin cuma dipotong dimakan orang dikit-dikit makan dikit ada yang dateng makan oke ya nah disini kemarin buahnya bonusnya ada 8 dompol saya paksakan berbuah karena abis makan punya temen itu ini udah 1 tahun ini udah lama nih karena bentuknya jelek makanya gak berubur-ubur buah jadi bentuk bentuknya itu mempengaruhi ya temen-temennya nah ini ini belum mateng ini masih mudah masih merah masih hijau tapi ini udah manis ya hmm bijinya masih kelihatan masih hijau sekali bisa fokus gak sih ini nah itu bijinya iya sekali ini ya ini bijinya iya sekali ini kurang lebih sekitar 30 hari lagi atau 20 hari lagi udah mateng nih ini kelebihannya di sini kulitnya manis kalau kita makan anggur red globe itu dagingnya manis kulitnya asem nah ini beda nih dagingnya manis kulitnya manis jadi ketika habis kita makan anggur itu kan kita makan dagingnya dulu tuh gigit itu kan kita gak ngerasa ya kulitnya karena digigit itu gigi gak bisa merasakan ya digigit dagingnya kita rasa tuh setelah itu pas mau ditelankan kita kunyah tuh kulitnya nah inilah rasanya paling manis itu di kulit jadi teman-teman yang punya frs atau belum punya frs meskipun bulet gak istimewa bentuknya tapi rasanya istimewa ya manis banget oke teman-teman yang kemarin nanyain bisa panen gak sudah panen gak bisa-bisa-bisa jadi besar gak buahnya yang kemarin bonusan disini ini nih ini kemarin 1 2 ini 3 ini 4 ini 5 6 mana 1 ya 8 lah pokoknya yang sini ini 1 2 oh ini 1 oke jadi oke ya teman-teman ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 3 4